Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sehat. Halo. Selamat pagi, mister. Bisa mendengar perang-peranggian jelas. Kita interaksi dulu ya, mengawali pagi hari ini. Yang jelas kita angkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang kuasa. Karena segala berkat, sehingga kita bisa ikut di belajar rastri. Selanjutnya, kita ada contoh-contoh terlebih dahulu, saya ingin kita berpaksa. Aaron, kalau kemarin sudah saya ingin kita, Nedin, silakan. Silakan, Nedin, bisa bingung doang. Halo, Nedin, bisa mendengar suaranya, mister? Putri, dinyatakan kameranya. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, sepertinya seringannya musloh. Dan sepertinya kita tidak bisa berpaksa. Baik. Baik, misalkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih. 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 Baik, terima kasih anak-anak. Di layar kalian, apakah sudah muncul untuk materi musuh hari ini? Sudah? Sudah. Untuk PowerPoint? Sudah? Baik. Ada yang sudah dan yang belum? Coba dicek. Sudah keluar PowerPoint-nya? Belum, belum. Belum, baik. Coba kita stop share dulu. Belum, kita ulang. Kita akan masuk pada pembelajaran. Baik, silakan. Sudah keluar? Sudah ya? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Mister. Setelah kita menyanyikan lagu Bukang Sani Bucai Raya, kita akan bersama mempelajari kembali dan memperdalam kompetensi kita tentang tema 3, khususnya di tema 3, yaitu kalau kamu lihat perhatikan, coba dibuka bukunya. Di tema 3 itu tentang apa? Yaitu apa? Apa tema 3 itu? Sistemanya apa? Karena kalian semuanya mendengarkan, hanya melihat tempur, kita akan bersiapkan bukunya. Namanya belajar, disiapkan bukunya. Yang di kelas ini kita lihat, hanya enggak ada bukunya. Mana? Yang lain? Makanan sehat. Ya, bagus. Pentingnya menjaga asetan makanan sehat. Baik, pentingnya menjaga asetan makanan sehat. Saya minta kepada Ivan, silakan dibaca teks bacaan tersebutnya. Silakan dibaca teks bacaan tersebut, Ivan. Menjaga asetan makanan sehat. Makanan yang kita makan harus kita jaga. Jangan sampai kita memakan makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Makanan yang tidak bermanfaat dapat menimbulkan aset yang tidak menyenangkan bagi tubuh. Makanan sembarangan tanpa memperhitungan nilai tubuh yang ditandung dapat menghasilkan badan dari sakit. Sebaliknya makanan yang selalu dijaga, yang diberikannya, akan membuat badan kita menjadi sehat. Ayo kita selalu menjaga asetan makanan, kita selalu selalu. Baik, semua silakan mengamati. Di gambar itu, kalau kita lihat, ini termasuk jenis makan bagaimana jenis makan terbisi atau tidak. Silakan, diamati. Terbisi. Mengapa kemikian? Kalau kamu perhatikan, apa saja yang lain. Kalau bukan hidrat, sayuran, dan bagi. Oke. Ada ini apa ini? Ada ikan. Ini ikan mujahir. Sepertinya ya. Karena ekornya pendek. Ada susu. Oke. Dan kamu perhatikan cara bersikap makan yang baik. Ingat. Biar duduk tepat. Tidak ada orang makan sambil tidur. Tapi miru ke mata. Di hati. Menjaga asetan makanan sehat. Tapi yang kandungan. Titik poinnya adalah dikandungan. Jadi pada kesempatan ini, konten materi yang perlu kita program adalah pentingnya tidak makanan sebarang. Artinya apa? Kalian harus bau. Sepuluh misalnya makan itu. Makanan yang kalian makan itu, nilai gisinya seperti apa. Karena makan sehat, belum tentu nilai gisinya juga baik. Contoh. Kenapa bisa demikian? Contoh. Saya kasih contoh. Ayam. Ayam. Ayam goreng. Itu sehat, kan? Sehat. Tapi kalau ayam gorengnya itu sudah berhari-hari, sudah tidak layak. Karena gisinya akan bersih. Orang tahu, orang memimpin, ayam itu pasti sehat makan ayam. Belum tentu, kalau ayamnya dimakan, bagus. Dan lagunya masuk ke sana siap. Bagaimana kita tahu? Oleh sebab itu, kita harus hati. ini ada di barat sini. saya yang mau saya swetkan nah ini untuk membaca tidak usah kita baca tetapi dari apa yang sudah kita dapatkan tadi yang ingin saya tanyakan kepada kalian kita ngevaluasi bagaimana caranya supaya buang air besar kita itu lancar baik, siapa yang bisa silahkan dianggap bagaimana caranya supaya buang air besar kita itu lancar yang bisa angkat tangan, yang tidak bisa penyusuhan itu bisa silahkan siapa yang bisa bagaimana caranya supaya supaya buang air besar kita itu lancar nyalakan mic-nya Adrian, silahkan makan sayur yang banyak dan makan buah-buahan makan sayur yang banyak dan buah-buahan supaya buang air besarnya nyaman, tidak sakit hai ntar bagus ada yang lain di tambahkan Aaron sistem ya Aaron, gimana Aaron memakan banyak lemak memakan banyak lemak makan banyak lemak memakan banyak soat soat lemak bisa kolesterol nanti makna makanan banyak serat tujuannya apa makan makanan yang ada banyak serat supaya gimana untuk melancarkan bunga air besar nyaman mister kalau buang air besar itu gimana supaya enak baik nah dalam rangka dalam usaha menjaga organ pencernakan dan supaya buang air besar tentu ada banyak produk-produk yang pernah diiklankan contohnya apa siapa bisa produk-produk apa yang iklan contoh sebutkan yang ada hubungannya untuk memperlancar buang air besar dan menjaga organ ketenangan ya Adian antangin GRG katanya Adian minum antangin perut kembung itu gak kasih masuk angin ya itu antangin ayo ayo siapa yang bisa coba ayo silahkan antangin mister ya bener juga ini satu contoh tapi hubungannya pada salukan buang air besar sampai kanan sama apriyan kenapa apriyan perutnya minus mister sakit masuk angin dan bisa kentut kemudian minum antangin langsung sebut ada beberapa iklan yang melakukan obat nah salah satu tadi yang sudah disampaikan oleh si adian ada mengatasi masalah konstipasi atau susah buang air besar tolong bicara konstipasi sama dengan susah buang air besar tolong ditulis tolong ditulis dan dikatakan di bukumu ditambahkan konstipasi sama dengan susah buang air besar oke iklan obat sembelit maksimus nah ini ada contoh iklan sembelit maksimus tokoh satu silahkan yang dari tokoh satu saya minta si 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 ya tokoh duanya Evelyn baik silahkan Hai Hai apa kabar aku telah banget untuk makan perutku buka sati-ati sambil mengelus terus umum aja Maximus Herbal diaterai herbal dengan ekstrak syarat alam yang tidak diserap tubuh memang Maximus dan memperlihatkannya setelah wanita itu kan rasa dibaca dalam kurung itu kan eksenmu Hai bilang bilang dari awal harus eksen itu minum aja nama timu serbel diaterai herbal dengan ekstrak syarat alam yang tidak diserap tubuh eh enggak ngomong-ngomong kepala Maximus membantu melancarkan buang air besar sehingga perut rasa lega minum maksimum dua kaptur pagi-pagi dan dua kaptur malam bila tidak perlu makannya biasa dibisa cepat rasa kenyataan berkat Maximus buang air besar ancar dan perut terasa nyaman Hai sekarang disini ada iklan iklan itu Udah apa-apa dan apa ini iklan apa ini iklan apa ini Ayo semuanya Udah maksimus obat buang air besar iya susah buang air besar bukan obat buang air besar obat susah buang air besar baik ketika kamu membacakan iklan berdialog seperti ini ingat di dalam kurung itu tidak perlu dibaca maka berat itulah yang perlu kalian perhatikan perhatikan tadi dalam kurung itu adalah action atau style atau gaya kalian sambil pegang merug ini ya dipusuk-pusuk perutnya aduh ih berpusah kecegali susah kemudian tanyakan lagi apa sambil memegang maksimus ngomong itu nggak hanya ngomong doang tadi yang muster suruh teradakan sih ya ambil aja media yang ada di depanmu ya kalau ada tebak ya tebak diambil ini obatnya contoh dulu maksudnya ini bukan handphone tapi obatnya contoh di sampahnya maksimus membantu melancarkan buang air besar ditegaskan ada kalimat penegasan di sini perhatikan kalimat penegasan itu perlu terasa lega minum maksimus 2 kapsul pagi dan 2 kapsul malam bila perlu makannya biasa bisa cepat terasa nah ini anak-anak kita perhatikan bahwa iklan di sini terkadang juga bisa disajikan secara alisan visual dan struktur kalau kamu perhatikan di radio di televisi di internet banyak sekali ini sekarang perhatikan pasti wayan pasti wayan saya minta si adrian dan dan adrian dan adrian dan foreng foreng ada foreng ya silakan foreng saya coba sedikit nggak ada abigail mic nya dibuka dulu agak trans abigail sama adrian rasti meragak eheh rasti itu cewek abigail dulu wah ini gimana sembarang aja ayo apakah ya perhatikan dong membaca kecakapan ini wayan dan rasti eheh rasti silakan pasti Merakakan iklan ternyata menarik juga ya Iya aku puas karena sudah mempraktikkan sungguh-sungguh Iya ya, aku sampai kehabisan tenaga nih Ayo kita cari makan agar tenaga kita pulih balik Salah satu fungsi makanan sebagai sumber tenaga di tubuh kita Kita juga harus mencari makanan yang sehat agar tidak mengganggu organ pencernaan kita Setuju, Wayan, yuk kita makan Wah enak dong makan berdua nih Ya Enak, puster, nyaman Oke, di sini kita perhatikan Jadi, ingat ketika kalian memperagakan iklan Ini harus sungguh-sungguh Nah, satu tugas pribadi yang harus kamu selesaikan itulah adalah meragakan iklan Itu saja Ya Meragakan iklan Ya silahkan iklannya nanti bikin dewek Kemudian produknya seperti apa Tinggal disajikan Kamu peragakan Peragakan sendiri Peragakan, misalnya kamu mau jual Contohnya nih ya Ini Contohnya, mister ini punya satu obat Mister tidak tahu obat, ada saja lagi obat Ini obat yang bagus sekali untuk pencernaan Bisa diminum sebelum tidur dan bisa diminum Setelah bangun Bebas minumnya Nah, kemudian apa Berikan kata-kata pendukung Orang yang Bikin terpengaruh dengan obatmu Ya, tidak ada efek samping Sampaikan aman di konsumsi di perjalanan Baik darat maupun laut udara Baik, jenis iklan apa yang dibaca oleh rastu dan anak di atas Ya hirap Ya, apa yang bisa Yang harusnya sudah dibacakan Apabila sama si Apa Adrian, termasuk iklan apa Makanan sehat Eh, tidak susah Ikanan niaga Ikanan layanan Atau pengumuman Makanan apa Itu sudah pernah dikelompokan Termasuk Ikanan apa Duzi Ikanan kesehatan Ikanan kesehatan Kalau ada produk Produknya pasti kira-kira kita warkan Obat tadi Ya kan Nah, berarti termasuk iklan apa Produknya termasuk jenis iklan Niaga Tapi kalau ungkapannya termasuk Iklan pengumuman Iklan layanan kesehatan Atau ajak Ajakan Silahkan di Sebenisuk gambar iklan Iklan bergisi tinggi Murah dan enak Pertanyaan saya Terpanyaannya Apakah semua Jenis ikan itu bergisi tinggi Apakah semua ikan itu jenis ikan dapat dimakan manusia Tidak 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 semua ikan Contohnya apa Ikan Uyuk Ikan Dibagan Lelapan Bicara Light coba kamu temukan contoh jenis ikan yang ada di pasaran apa aja ikan biasa yang hasilnya saya ikan dari laut dari laut ini dan hari dan hari terus ke peteng peteng masukan ikan Oke lah dari hasil laut semua itu hasil dari laut yang bisa kita makan kecuali air laut kamu lihat setiap ikan itu mengandung vitamin A B1 B2 dan vitamin D kamu lihat dan baik untuk kecerdasan anak-anak kalau kamu suka makan makan ikan itu kamu akan semakin cerdas oleh sebab itu diantara kalian baik di kelas ataupun di rumah siapa yang suka makan ikan laut suka doyan sari laut yang doyan sari laut nah kembali lagi pada selema eh tetapi intinya disini kalau kita lihat iklan ini adalah jenis iklan pelayanan masyarakat karena tidak ada produk yang ditawar penjualan bisa masuk kategori iklan ini ada maka ketika tadi disampaikan obat obat kalau bentuknya bentuk rupa produk itu masuknya dan kalau hanya di bawah pengumuman maka termasuk layanan publik selamat menikmati baik silakan bekerjalah dengan teman-temanmu dan silakan di-screenshot tugas pribadi tugas mandiri dan contoh sebutkan gua yang kandung vitamin A sayurut vitamin A itu kandung itu apa aja silakan disini dulu sudah 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 disini dulu sudah nanti saya beri waktu untuk belum belum tunggu nah silakan di-screenshot ini ini Hai tapi tidak disini dikerjakan secara berkelompok tapi cara mandiri Bagaimana tentang cara pembuatan gerabah bahannya apa hal-halnya seperti apa nanti silakan di-screenshot sudah dari sini sudah sudah baik lanjutkan ya membaca teks tentang gerabah kasongan sentral gerabah kasongan terletak di sekitar 100 meter dari permintaan laut tewas wilayahnya 34,3 hektare karena terletak di atas sumai wilayah kasongan tidak mengurus pengairan yang cukup kasongan berkembang menjadi sebuah desa wisata yang menghasilkan produksi kerasinan gerabah sebagai mata pencaharian utama nilai ekonomi dari gerabah mampu motivasi penduduk kasongan untuk menutupi produk berbahan baku leleran tanah liat tersebut menjadi adalah kehidupan sehari-hari silakan di garis bawah dan dicatat leleran sama dengan tanah liat kita lihat cakat ditulis leleran sama dengan tanah liat teks yang kamu baca ini kan menjelaskan tentang gerabah kasongan ketika kita bicara teks ya kalau itu berupa penjelasan termasuk kategori deskripsi atau deskripsi baik ini silahkan di screenshot nanti silakan akses di internet silakan browsing untuk mencari akses jawabannya apa yang sudah di screenshot ini sudah ya pertanyaannya sudah baik ini kita apanya tugas mandiri kita silakan di screenshot sudah 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 baik sudah 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 oke ini screenshot silakan di screenshot sudah baik tentang yang saya mengamati dan saya berlatih ya sudah baik ini silakan di screenshot yang kami yang ini tidak 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 yang ini penting-penting. Nah, silahkan di-screen-screen ini. Sudah? Sudah ya? Membaca percakapan tentang iklan para gebudaya melalui radio. Sudah? Yang di rumah sudah semua. Halo, Devon. Sudah? Oke, baik. Sudah. Sudah, ini silahkan ditulis. Nanti tolong diakses dengan kawanmu. Sudah? 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 Kok mau? Tidak-tidak aja itu sepertinya yang sama salah. Baik, silahkan. Sudah? Belum. Sudah. Baik, oke. Silahkan sekarang Mr. Raka Magetan. Silahkan ini di-screen-screen. Dermas. Sudah? Sudah? Baik. Sudah. Oke. Pelumuatan SBDP. Silahkan di-screen-screen. Jadi, Anyaman itu adalah sebuah karya yang terbentuk dari kipatan dan tibian bahan yang menjadi satu. Berikut penjelasannya. Seperti apa aja yang pertama, teknik anyaman dua sumbu. Dua, teknik anyaman tiga sumbu. Yang ketiga, teknik anyaman empat sumbu. Dan yang keempat, teknik anyaman kulit atau anyaman bepang. Penjelasannya seperti apa yang juga ada di bayar kalian. Ini sudah di-screen-screen ya buat belajar di rumah. Dua sumbu dapat dilakukan dengan cara menyilangkan dua sumbu. setiap bila silangkan dengan bila lainnya hingga membetul bersilang. Kalau anyaman tiga sumbu bagaimana? Perbedaannya terletak pada pola membetul tiga arah. Teknik anyaman empat sumbu. Nanti silahkan dipraktekkan di rumah. Produknya silahkan menggunakan, boleh menggunakan kertas atau media apapun, media-nya bebas. Silahkan praktekkan, silahkan dibuat anyaman. Kemudian, kalau sudah foto dan fotonya kirim di classroom. nanti akan setelah ini saya upload untuk lajur pengiriman untuk lajur pengiriman apa namanya? Anyaman. Jelas ya? Oke ya? Baik. Waktunya kapan, mister? Kenapa? Pas waktunya. Waktunya apa? Menguntungkan? Iya. Kalau besok enggak selesai, besoknya lagi. Yang penting diselesaikan. Kalau kamu enggak selesaikan, misalah. Jelas ya? Mister berikan kebebasan, tetapi kamu harus sungguh-sungguh. Kalau makannya itu saya selalu bidang tekan-tet kepada seluruh siswa, laksanakan dengan baik. Anyaman terapai. Ini dasarnya seperti apa? Menganyam bahan anyaman yang punya tingkat kesulitan sendiri. Ada anyaman cekek. Anyaman lilit. Seperti apa? silahkan di screenshot. Ini contohnya. Ini contohnya. Nah, nanti ya, nanti di rumah setelah ini boleh. Silahkan cari gambar-gambar semisanya di internet. Kemudian tempel di bukumu. Kalau kalian tahu. Jelas ya? Sudah ini? Sudah? Baik. kita sampai di sini. Silahkan di screenshot. Ini banyak tugas mandiri hari ini. Banyak sekali tugas mandiri. Sudah? Sudah di screenshot nih? Sudah. Baik. teknik membuat topeng. Sudah? Teknik membuat topeng? Sudah. Sudah semua ya? Jadi apa aja yang dibutuhkan di sini? Ketas manila, gunting, tensil warna, karyol, warna air, penebuk, lubang, gelas, pali, topeng, dan lain-lain. Untuk yang hadir, yang hadir di ruang kelas, silahkan kita bisa buat seperti ini di kelas ya. Buat topeng. Mister yang Mister aku ada pertanyaan. Pertanyaannya di sesi 2 karena lakunya tinggal 1 menit. Oke? Baik. Ini Mister close. Karena cukup untuk sesi 1. Kita sudah menguras tenaga di hari ini. Anak-anak, kita akan break dulu. Kita nanti akan masuk lagi pukul pukul berapa? Setengah 9 ya? Sesi 2 jam berapa tadi? Di akhirnya, di akhirnya jam berapa? Jam? Jam 9 ya? Jam 9 ya? Baik. Tapi langsung kerja tugas pribadi, tugas mandiri dikerjakan sekarang. Saya minta Aaron yang di sini itu dikirim di cash room semua biar temannya yang nggak ikut itu tahu. Ya, silahkan. Baik, kita masuk jam 9. Sekarang dikumulkan di mana? Sekarang kerjakan dulu.